Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di tech semua Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Pada kesempatan ini Mang akan coba Menerangkan ya Aplikasi sasikap Epo NG atau New Generation Dan sekarang setiap perangkat daerah Harus mengisi sasikap Epo tersebut, nah mungkin biar tidak Lama ya kita langsung aja ya, yang pertama Seperti biasa kita buka linknya Linknya itu Masih tetap ya, sasikapepo.bandungcap.go.id Walaupun Isinya ini sudah berubah ya, karena Ada beberapa regulasi yang berubah juga Nah sudah diketik, kita enter ya Nah ini kan Masuk login ya, nanti disini Alaman login Nah ini Biasa kita masukkan user password User dan password Ini kebetulan memang sudah ada ya Bekasnya jadi Sudah ada disini gitu ya Lalu klik login Lalu klik login Nah ini dia ya Tampilannya Keluar seperti ini Nah kalau sudah Seperti ini Kita masuk di menu input Kerja tahunan ya Ini untuk SKP kita Untuk tahun 2022 Klik ya disini Menu Lalu di bawahnya ada submenu SKP tahunan Kita klik ini ya SKP tahunan Nah ini ya Nah ini kebetulan Bang sekarang menjabat ini ya Ini Jadi di bawah Kepala langsung Tapi kalau katanya Hasil koordinasi kemarin Ini tetap nanti di bawah Kepala bidang Jadi mungkin nanti akan di edit Dulu ya Tidak di bawah Kepala dinas Ya Nah syaratnya untuk mengisi Disini Adalah Pimpinan kita Atau satu level Di atas kita Atau kalau pejabat fungsional Yang tinggi itu Ada di Madya Misalkan Itu harus Kepalanya itu harus diisi Dulu ya Target kinerja tahunannya Kalau tidak ada itu Maka kita tidak akan Punya untuk Nyantol gitu ya Nyantol ke Apa Kinerja kita Kepimpinan Nah kalau sudah terisi Kita tinggal Input aja ya SKP tahunan Baru kita Gitu ya Ini kebetulan masih kosong Oke ya Tombolnya ini ada beberapa yang baru ya Ini tombol nambah untuk SKP Ini Unduh ke Excel Terus unduh ke PDF Atau print Dan ini untuk Hapus ya Nah Untuk nambah indikator Atau kinerja yang baru SKP tahunan yang baru Kita klik Tombol ini ya Plus ini ya Klik tombol plus Nah seperti ini Maka akan keluar Menu seperti ini ya Ada tahun Tugas utama Gitu ya Ini untuk memilih ya Tugasnya itu tugas utama Atau tugas tambahan Tahunnya juga Ya tahun yang bersangkutan ya Tahun ini 2022 Nah untuk SKP atasan Ya tadi harus terisi itu Karena Di sini Kita harus memilih ya Contoh saya Perencanaan ya Nih Perencanaan Nah kalau Belum terisi Ini akan kosong Nah kebetulan sudah terisi Dan Emang itu Nyantolnya di sini ya Ini meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan daerah Jadi kinerja yang akan Emang tunjang Di level pimpinannya itu Di sini Maka Emang akan pilih ini ya Klik Nah ini sudah keluar Nah biar gampang gitu ya SKP yang sudah kita buat Yang terutama yang di Excel ya Yang ini Ini Kan kebetulan Emang sudah Membuat cascading ya Jadi cascading itu Penurunan kinerja Dari level Kadis Atau kepala badan gitu ya Terus ke sekentaris Ke bidang Ke jabatan fungsional gitu ya Karena sekarang itu Tidak ada kasih ya Kecuali kecamatan ya Semua itu sudah menjadi Jabatan fungsional gitu Jadi kasihnya itu berubah Jadi jabatan fungsional Nah Di sini Kalau sudah Punya Tabel ini ya Sesuai dengan yang Disebar oleh BKPSDM Kita Akan ambil Apa namanya Urayan SKP nya Jadi Apa Kinerja apa Yang akan Disumbangkan Atau yang Dimasukkan Untuk penunjang Kegiatan pimpinan Nah ini ya Saya memang ambil contoh Satu aja ini ya Jadi untuk meningkatnya Kualitas perencanaan Pembang daerah itu Memang menyumbangkan Dalam Segi Tersusunnya Drap dokumen RANWAL RKPD Ya Ini ya Tersusunnya Drap dokumen RANWAL RKPD Ini copy aja Biar mudah ya Nggak usah Ngetik lagi Pasti di sini Ya Ini Yang jadi Urayan SKP nya Klik lanjut Kalau sudah Benar ya Klik lanjut Ini udah benar Udah tahunnya juga benar Tempat cantolan Ke atasnya udah benar Kita klik lanjut Nah nanti Diminta Urayan Waktu Kualitas Dan kuantitas Terus masuk biaya Ya Nah ini kan formatnya Sudah ada ya Di sini ada Apa namanya Ada kualitas Kuantitas Di yang kita perjanjikan itu Atau di Yang jadi indikator Dari Kegiatan yang kita laksanakan Atau kinerja yang kita laksanakan Nah Ini Kita pilih ini ya Karena tadi ini katanya sudah Untuk mengisinya itu Dilihat dulu ya Pertama lengkapi target waktu Nah ini nggak ada nih Target waktu di sini Nah ini dia ya Target waktu Nah ini bahasa ini tinggal kita coba Waktu penyelesaian Tinggal pastinya di sini Selanjutnya Kita pilih Ini walaupun Beres 3 bulan 2 bulan Ataupun sebulan ya Biar ini Tampil dalam 1 tahun Atau bisa dipergunakan Selama 1 tahun Mang sarankan sih Dimasukannya itu Dari Januari ya Target awalnya itu 1 Januari Misalkan Walaupun ini libur ya Sampai ke Desember Desember Gitu ya Jadi targetnya 12 bulan Memang harusnya masih Kalau kita merasa yakin Bahwa itu akan selesai Misalkan dalam waktu 2 bulan 1 bulan Itu sudah pasti Misalkan dari Bulan Januari Februari Ini yang dipasang adalah 0 1 0 2 0 1 0 1 Sampai 0 3 Misalkan 28 Februari 2022 Gitu ya Tapi ya takutnya Kinerja kita Meleset Gitu ya Jadi kalau dipasang 2 bulan Seperti itu Kita harus yakin Bahwa Januari Februari Pekerjaan ini Beres Gitu ya Karena Kalau tidak Apa Kalau cuma dipasang 2 bulan Maka si Kinerja yang kita Janjikan itu Yang ini Gitu ya Ini hanya keluar Di Januari Dan Februari Aja Jadi ketika kita butuh Di Maret Misalkan ini Tidak akan keluar Gitu Nah ini harus hati-hati ya Dalam segi pewaktuan Jadi Kalau memang sarankan Dibuka aja 12 bulan Tapi kalau sudah yakin Misalkan hanya Beres 1 bulan 2 bulan Tentukan aja Si SKP Atau kinerja itu Akan beres Di bulan apa Gitu ya Tapi tadi Sarannya Baiknya sih Mending dibuka aja Biar takutnya Bulan-bulan tertentu Kita ada membutuhkan Lagi indik Atau kinerja itu Untuk kita pakai Kita biasa bisa Pergunakan Atau bisa Tampil Gitu ya Mungkin nanti Permasalahannya adalah Tentang targetnya aja Nah Kalau sudah Ini dilengkapi Waktunya ya Dari 1 Januari Sampai 31 Desember Kita masuk Ke Indikator yang kedua Nah ini Ke Kuantitas Atau jumlahnya Nah ini Kalau kuantitas Sudah lebih ke Jumlah Misalkan hasil dokumen Tinggal dicopas aja Hasil dokumen Pasteur disini Gitu ya Tinggal isi Misalkan Bentuknya itu Laporan Misalkan ya Kita klik aja nih Satuannya Laporan Kita klik disini Targetnya berapa Satu laporan Misalkan ya Satu laporan Nah ini Kalau sudah seperti ini Jangan lupa ya Kalau laporan ya laporan Kalau dokumen dokumen Satuannya Kalau kegiatan Kegiatan Disini ya Ada Ada pilihannya Tinggal pilih Nah yang kedua Kita masuk di Yang ketiga Kita masuk di Kualitasnya Kalau kualitasnya Lebih ke kelengkapan Dan lain-lain Dari dokumen tersebut Gitu ya Nah ini kita tinggal Copy Indikatornya Tingkat Kelengkapan Susunan dokumen Ini ya Kualitas Kita tinggal Pasti disini Kelengkapan Bagaimana nih Ya harus 100% 100% Nah selanjutnya Untuk biaya Karena Biasanya biaya itu Hanya di level Eselon 2 aja ya Di pasarnya Kalau enggak Di akabit lah Mungkin Tapi setahu saya sih Di level Eselon 2 Yang ada biayanya Ini dikosongin aja Kalau untuk jabatan fungsional Ataupun staff ya Untuk staff Untuk jabatan fungsional Ini dikosongin aja Nah kalau sudah ini Kita klik lanjut Lanjut Nah bedanya Kalau yang untuk Fungsional itu Dia keluar angka kredit Disini Mingka angka kredit Kalau yang Apa namanya Staff Ini Format ini tidak ada Langsung masuk ke Apa namanya Untuk dipalidasi Pimpinan gitu ya Nanti kita akan lihat Seperti apa Bentuk validasinya Nah kalau untuk Fungsional Terutama yang kasih Yang asalnya Kasih Sekarang jadi fungsional Disini nanti Diminta angka kredit Nah itu Harus punya Regulasi masing-masing Karena beda Sekarang fungsional Perencana Nilai angka kreditnya Itu berbeda Dengan Analis kebijakan Misalkan Kalau enggak Peranata komputer Atau kalau enggak Misalkan penyuluh Nah itu Mereka punya Apa namanya Aturan-aturan tertentu Gitu ya Nah Ini ada hubungannya Dengan Apa namanya Dengan angka kredit Kebetulan Emang adalah Fungsional Perencana Disini Emang sudah Memetakan Dari Indikator yang Rencana awal ini Atau pembuatan dokumen Rencana awal ini Butir Apa Perencanaan Apa aja Yang kita pakai Ini berdasarkan Permen Pan-RB ya Nomor 4 Tahun 2020 Kalau enggak salah Tahun 2021 Saya Emang lupa ya Ini Dari pekerjaan Yang Emang lakukan Tadi itu Ternyata Ada beberapa Langkah Atau beberapa Butir Yang terkait Dengan Kinerja itu Dan akan Menghasilkan Angka kredit Untuk Emang Nanti penilaian ya Untuk Kenaikan pangkat Dan lain-lain Nah Yang masuknya itu Ini contoh kasus ya Yang satu yang tadi itu Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 langkah Nah ini 6 langkah Atau kalau enggak 6 butir kegiatan Yang akan Emang masukkan Tapi Masalahnya Disini ya Di menunya itu Ternyata hanya disediakan 3 angka kredit Nah ini kemarin Sempat emang Koordinasikan juga Dengan bagian Kebegawaian Nanti mereka Juga akan Memfasilitasi Untuk butir-butir Kegiatan Angka kredit ini Biar Flexible lah Gitu ya Kalau langkahnya ada 10 gitu Atau butir kegiatannya 10 ya Bisa sampai 10 Kalau 6 ya 6 gitu ya Nanti Gitu ya Mudah-mudahan Cepat diakomodil lah Gitu ya Tapi untuk sementara Mungkin emang akan Kasih contoh Sampai 3 aja ya Yang pertama kita masukkan Mengidentifikasi Ini butir kegiatannya Lihat dari Permen PAN-RB ya Kalau emang ya Nomor 4 Kalau yang Analis kebijakan Ada lagi aturannya Terentu itu dari LAN Biasanya Ini emang copy disini ya Butir kegiatannya Masuk sini Gitu ya Outputnya Juga apa Gitu ya Kalau mengidentifikasi Masalah Identifikasi masalah Outputnya apa Ini laporan misalkan ya Laporan analisis Selaju inflasi Jadi salah satu Yang diperlukan Di RANWAL itu Ini misalkan Laporan identifikasi Permasalahan Analisis Selaju inflasi Gitu ya Lepas sini Angka kredit berapa nih Kita lihat ya Angka kreditnya Kalau untuk Identifikasi masalah itu Ternyata hanya 0,1 Gitu ya Nah ini berarti Kita tulis 0,1 ya Kalau koma itu Kebetulan Kalau disini Dot gitu ya Atau titik Jadi gak bisa pakai Koma biasa ya Menggunakan titik Nah Butir yang kedua Ini yang paling penting Yang utama Ini yang harus terisi ya Kalau ini gak diisi Dia gak akan bisa lanjut Gitu ya Mungkin Kalau yang Beberapa Pekerjaan Hanya Satu ke satu Output Atau satu angka kredit Butir kegiatan Yang dilaksanakan Cukup Disini aja Tapi kebetulan Langkahnya ini ada 6 ya Coba emang Masukkan yang kedua Yang kedua Itu butir kegiatannya Itu adalah Merumuskan permasalahan Ini copy Disini ya Paste Terus Bentuknya apa Outputnya Berbentuk laporan Perumusan masalahan Laju imunasi Disini Paste Nilainya berapa 0,1 juga Nah selanjutnya Yang ketiga Langkah Atau butir kegiatan Yang ketiga Yang dipakai Adalah Ini ya Inventarisasi Data sekunder Nah ini ya Output yang dihasilkan Adalah laporan Hasil Inventarisasi Data sekunder Laju imunasi Misalkan gitu ya Dan angka kreditnya 0,12 Sekali lagi Ini tiap Jabatan fungsional Berbeda-beda ya Harus dirihat Butir kegiatannya itu Di Regulasi masing-masing Kebetulan Bang ini mencontohkan Yang Perencana Karena bang fungsional Perencana Gitu ya Ini langkah-langkahnya Atau butir-butir kegiatan Yang dipakai Kalau yang Apa namanya Analis kebijakan Beda lagi Itu biasanya ya Jadi itu yang Jadi panduannya Adalah regulasi Dari Level atasnya Kalau bang dari Ppenas Misalkan kalau Analis kebijakan Dari LAN Penyuluh Mungkin ya tergantung ya Penyuluh pertanian Kesehatan Dan lain-lain juga Tergantung Petunjuk teknisnya lah Gitu ya Kalau enggak Peraturannya dari atas Berapa nilainya sih Tiap butir kegiatan Itu berbeda-beda Kita klik lanjut ya Nah Ini mungkin Seperti yang Emang tadi bilang Untuk target Ini Bang Enggak ini disesuaikan Misalkan Pekerjaannya Beres dua bulan Misalkan Januari Februari Berarti yang ada Target kuantitasnya Itu di Januari Februari ya Misalkan Satu dokumen Atau kalau enggak Satu laporan Tapi baru beres Di akhir Februari Nah ini Caranya adalah Kita isi ini ya Misalkan Jumlah satu laporan Tapi nanti Bobotnya Atau persentasenya Jangan diisi 100% Karena Kalau diisi 100% Artinya Sudah selesai Pekerjaannya Nah Contoh kasus Ajal ini ya Yang tadi Inflasi Yang inflasi itu Emang laporan Inflasi itu Rencana emang Harus beres Di Januari Februari Berarti sisanya Ini kosong Ini kosong Dari Maret Sampai Ke Desember Ini kosong Walaupun tadi Ditargetkan 12 bulan Ini kosong Karena Ya 2 bulan Mudah-mudahan Beres Si Pekerjaan ini Nah Ingat ya Walaupun ini Satu laporan Ini satu laporan Tapi Bobotnya itu Harus Jangan 100% Karena pekerjaannya itu Dibagi 2 bulan Misalkan Angap lah 50% Yang pertama 50% Yang kedua Itu baru 100% Karena sifatnya Akumulatif Jadi misalkan Pekerjaan yang pertama Itu Bab Meneinflasi itu Hanya selesai Kalau misalkan Dari 2 bab itu Misalkan hanya 1 bab nih Selesai 50% Nah Kalau yang sudah Sampai dengan Februari Berarti akumulasinya Itu sudah 2 bab Dalam artian Berarti sudah 100% Nah Ini target kualitasnya juga Maka ya Ini 100% aja nih Kecuali untuk Maret dan selanjutnya Ini Kosongkan ya Nah Kalau sudah beres Seperti ini Anggaran kita kosongkan aja Dan memang tidak ada Kita klik Lanjut Ingat Dalam pengisian ini Ini tidak Dibagi ya Melainkan Sifatnya itu Adalah akumulasi Jadi misalkan Kalau beresnya 3 bulan Yang mana Misalkan Pertama 50% 10% Yang kedua Itu adalah 50% Yang ketiga 100% Jadi bukan Dibagi 30% 30% Bukan Melainkan Sifatnya Sampai dengan Atau Akumulatif Setiap Bulannya itu Terjadi Kenaikan Itu ya Cara pengisiannya Klik lanjut Nah ini Kalau sudah selesai Nanti kita tinggal Simpan Ini ada Kalau untuk kembali Nanti ini kembali ke awal Di bawah ini Tombol di bawah ini Kalau sebelumnya Ya ke Tampilan sebelum Ini Ya atau Format nomor 4 Dan simpan Kalau tombol Simpan Tambah lagi itu Kita simpan Balik lagi ke yang Awal Ya Untuk Pengisian Yang baru Nah Karena ini Contoh Mungkin Memang Akan coba Tombol simpan Aja ya Jadi hanya Menginputkan Satu saja Simpan Nah ini Nanti kita Lihatnya disini Karena belum Dipalidasi Kita pilih Menu Belum Belum Valid Nah ini Dia ya Keluar Menu Ini Setu saja Tadi ya Targetnya Ini Ini Itu Ini Statusnya Belum Valid Karena belum Dipalidasi Pimpinan Kalau Lihat Pengen Lihat Datanya Kita klik Matanya Itu Nah ini Nanti akan Keluar Apa Namanya Target Waktu Dan lain Lain Status Dan lain Lain Terus Jumlah Dokumen Dan lain Lain Kalau ini Untuk Mengedit Mengubah Data Misalkan Targetnya Pengen Jadi Dua Kalau Enggak Presentasenya Pengen Naik Dan lain Lain Tinggal Klik Ini Nanti Dia akan Balik Lagi Ke Awal Awal Nah Kalau Yang ini Untuk Menghapus Tinggal Kalau Diklik Ini Nanti Hilang Ini Nanti Hilang Oke Itu Cara Membuat Atau Menginput Target Kinerja Untuk Fungsional Ingat Ini Untuk Fungsional Kebetulan Memang Jadi Fungsional Perencana Kalau Untuk Staff Beda Lagi Staff Itu Tidak Ada Angka Kredit Dan Lain Lain Kita Akan Coba Lihat Hasilnya Di Level Pimpinan Logout Dulu Nah Ini Di Pimpinan Atasan Kita Kita Klik Di Sini Input Kinerja Tahunan Yang Bagian Validasi Kita Klik Validasi Ini Nanti Akan Kelihat Yang Baru Saya Input Ini Ini Coba Kita Klik Lihat Detailnya Yang Belum Dipalidasi Belum Palid Nah Ini Belum Palid Kita Lihat Detailnya Masih Error Jadi Tim Discom Info Ini Untuk Edit Atau Ubah Data Nah Untuk Mau Validasi Ini Sekalian Aja Biar Kasih Tahu Pimpinan Atau Kabit Sekretaris Ini Klik Dulu Disini Checklist Nanti Ada Tombol Ini Validasi Yang Ditandai Caranya Untuk Validasi Ini Klik Nanti Akan Keluar Konfirmasi Validasi Kita Klik Validasi Ini Akan Berubah Dari Yang Belum Valid Masuk Ke Valid Nah Ini Hasilnya Ini Sudah Hijau Sudah Valid Kalau Ini Kalau Apa Namanya Kalau Ini Misalkan Salah Aduh Salah Ini Harus Di Perbaiki Misalkan Klik Lagi Ini Terus Ini Reset Validasi Yang Ditandai Kita Klik Ini Reset Ini Nanti Ini 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 Kalau Yang Ini Misalkan Ditolak Yang Ini Tolak Yang Ditandai Tolak Klik Ini Tolak Nah Nanti Nanti Dia Dia Akan Masuk Ke Menu Yang Ditolak Dan Otomatis Status Di Itu Ke Saya Bawahannya Itu Akan Ditolak Ini Dia Nah Kita Coba Anggap Aja Validasi Validasi Kita Akan Coba Lihat Disayanya Statusnya Seperti Apa Kita Keluar Lagi Untuk Level Pimpinan Untuk Validasi Tidak Terlalu Susah Ini Masuk Kita Lihat Hasil Tadi Validasi SKP Tahunan Nah Ini Sudah Ada Sudah Ada Hasil Validasi Seperti Ini Nah Kalau Sudah Seperti Ini Nanti Kita Tinggal Input Aja Aktivitas Harian Kita Sudah Ada Bisa Input Aktivitas Harian Kalau Sebelum Ini Kita Belum Bisa Input Aktivitas Harian Karena SKP Tahunannya Kita Belum Isi Nah Itu Mungkin Untuk Video Kali Ini Untuk Pengisian SKP Tahunan Di Sasi Cup New Generation Ini Atau Versi 4.0 Semoga Bermanfaat Seperti Biasa Jangan Lupa Like Share And Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh